Ini makam lho kan, ini ada nesanya ini, dan untuk nesanya ini nesanya asli, masih dari batu seperti ini, dulu ada batanya, cuma sekarang sudah gak kelihatan ini, ini sudah mulai rusak, haus ya, sebenarnya disini batam masih buahnya, apa gak pernah digali gitu terus menemukan struktur gitu kan, belum ada, sejauh ini belum ada, apa orang-orang itu gak berani, berani kan, kan biasanya kalau ada makam-makam tua ini kan dianggap wingi, Di selatan berantas kan, petilasan dan perulan, dan disini itu diyakini masa kecilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam sejarah rahayu, rahayu, rahayu Di kesempatan kali ini, saya akan menelusuri sebuah tinggalan kuno, atau bekas dari petilasan damar wulan, dan disitu ada sebuah bekas batu batak kuno ya teman-teman, dan mari kita telusuri Ini lokasinya di tengah persawahan dan di ladang pisang Lokasinya di depan sana teman-teman Nah disini Lokasi yang Konon ada sebuah Peninggalan bersejarah Ini benar-benar di sebuah ladang pisang ya Artinya tidak ditunggui oleh, tidak ditanami oleh padi ya, dan sedikit meninggi Apakah betul memang ada sebuah bangunan kuno ya disini Nah mari kita lihat Apakah memang betul adanya Benda artefaktor itu keterkaitan Dengan mitos bahwa lokasi ini merupakan tempat Petilasan damar wulan Nah disini ya teman-teman Nah di lokasi ini ada batu batak kuno yang ukurannya sangat besar sekali Apa pernah ditemukan titik dari bangunan kuno yang masih terstruktur Ini kemungkinan bangunan terpendam ya Jadi Tapi entah ini di era-era apa mas Kalau masnya bisa lihat ya seperti ini Wah ada kelab kan Coba aja ya kan Tapi kemungkinan ya mah coba ya kan Karena Disini kan Dikenal dengan Masa-masa kecilnya Raden Damar wulan Jadi Kalau kita lihat dari corak batanya ini ya Biasanya yang begini Ada dua gores Dari tangan seperti ini Ini kan biasanya Majapahitan Terus melihat dari ketebalan ya Iya Ketebalannya Kalau Sebelum era Majapahitan Biasanya batanya kan agak tebal Tidak setibis ini gitu Dan di lokasi ini Boanya masih Ini juga ada Oh iya ada gerabah Ini lho kan ada gerabah kan Ini Ini seperti ya Apa ya Ngarun yang buat masak Yang Apa tuh Buat masak Ya buat masak itu Kan Ukurannya sangat tebal sekali Coba kita telusuri lagi Di depan sini Dan mulai area ini Yang ini yang kesini Ini kalau digali masih ada strukturnya Iya Apakah ini juga benceng kan Soalnya kan memanjang Ini memanjang Cuma kan Untuk warga sini kan Belum ada yang pernah membuktikan Menggali Tapi seandainya digali Ini kemungkinan Ada bangunan Terpendam kan Dan lokasinya sendiri Karena lokasi ini kan Apa itu Istilahnya Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Dari sekitarnya Sekelilingnya Betul Loh Ya oh ini Disini juga ada makam kuno Ada makam kuno ya Itu ya Di depan sana ya Ini disini Ini makam loh Ini ada misalnya Ini Itu iya Ini baru ada yang nyekar Ini Makam Satu Dua Tiga Ini makam Itu baru ada yang nyekar Ini kok Arah hadapnya Berbeda kan Ini Ini ada ke Barat Iya Berbeda ya Berbeda Tapi untuk sejarah yang makam Saya Kurang tahu kan Ada tiga ya Arahnya itu Berbeda Dan untuk makam yang paling tua ini Ini arahnya juga beda Agak serong Ini nyerong Tapi ini Untuk Panjangnya kan Gak seperti orang-orang sekarang Ini kan Puanjang Iya Dan untuk Nisanya Nisan asli Masih dari batu Seperti ini Loh ini ada Ini sebenarnya ada Apanya Pahatannya kan Cuma Sudah tergerus Oh iya dah Dulunya ada Dulu ada pahatannya Cuma sekarang Sudah gak kelihatan Ini sudah mulai Aus ya Dan ini Ada Apa untuk menumbu Itu Untuk menumbu Apa namanya Pipisan Pipisan Ini Manjang Persegi Kalau lumpang Kurang cekung Biasanya Begini untuk Mau perempah-perempah Bahan Obat Dan batu batahnya Ini buahnya Ditumpuk-tumpuk Di sini ya Meskipun Kondisinya Terpecah-pecah Ini teman-teman Masih banyak Kan Sebenarnya Ini Masih banyak Cuma Ini kan Ini rumbu Terpendam Ini Terpendam Tanah Ini Sebenarnya Di sini Bata Masih Buahnya Apa Gak pernah Itu Apa Digali Terus Menemukan Struktur Belum ada Sejauh Ini Belum ada Apa Orang-orang Itu Gak Berani Ya Kementerian Gak Berani Kan Biasanya Kalau ada Makam-makam Tua Gini Kan Dianggap Wingi Dibiarkan Seperti Ini Sini Juga Ada Oh Iya Kang Berserah Kan Nanti Nanti Sebenarnya Banyak Tunggiran Graba Suka Banyak Tapi Yang Masih Kelihatan Disini Yang Garis Ini Pernah Pernah Terlihat Menempel Menempel Tanah Ini Struktur Ini Tapi Yang Jelas Disitu Disitu Pernah Terlihat Strukturnya Ya 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 Kelihatan Dari Sini Agak Meninggi Gunduk Itu Loh Jadi Suatu Seperti Pondasi Ini Tambah Tinggi Disini Ya Ini Ada Peradaban Besar Di Lokasi Ini Yang Belum Terungkap Ya Ini Kan Lokasinya Di Utara Sungai Brantas Ya Kalau Yang Di Selatan Brantas Kan Petilasan Dan Disini Itu Diakini Masa Kecilnya Jadi Waktu Masa Kecilnya Main-mainnya Tinggalnya Itu Disini Jadi Ini Versinya Beda Sama Yang Di Seberang Brantas Disana Kan Yang Ikut Wilayah Megaluh Kan Petilasan Kalau Disini Diperkuat Itu Masa Kecilnya Seperti Itu Jadi Seperti Itu Kisahnya Teman-teman Bahwa Dipercaya Lokasi Ini Merupakan Tempat Damar Wulan Tempat Singgah Damar Wulan Saat Masa Kecil Secara Mitos Seperti Itu Nah Oke Mungkin Seperti Itu Saja Untuk Penelusuran Kami Kali Ini Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Salam Sejarah Rahayu Rahayu Rahayu